Terima kasih. Sama-sama. Wah. Eh. Kau ni kan? Hehehe. Sorry. Kau tengah buat apa ni? Hehehe. Tadaa. Hmm? Hei. Aziz. Hmm? Hai. Tengah buat apa tu? Hai. Kamu berdua ni lagi. Boleh tak berhenti kacau orang? Takpe. Takpe. Biar aku terangkai. Aku tengah buat skor. Skor? App ni kita boleh guna untuk belajar dengan kawan-kawan di seluruh negara. Ah. Takpelah. Bukan boleh tolong aku waktu exam pun. Betul. Betul. Eh. Boleh lah. Aku ada letak nota semua subjek dalam app ni. Dengan nota-nota tu bolehlah kita guna untuk buat latihan. Selain itu dalam app ni juga ada soalan exam tahun-tahun lepas. Soalan-soalan tu bolehlah kita carikan sebagai rucukan kita. Untuk setiap soalan, aku ada sediakan skema jawapan. Jadi, boleh kita selamat jawapan kita dengan mudah. App ni juga memudahkan kita untuk belajar di mana-mana sahaja. Uish. Kalau macam tu, aku nak guna lah app kau ni. Wah. Macam mana kau boleh tahu semua benda ni? Aku belajar dengan abah akulah. Dia kata semua murid perlu fasil digital. Kenapa kita perlu fasil digital? Kita perlu fasil digital supaya dapat menggunakan teknologi dengan mudah. Kalau kita pandai menggunakan teknologi dengan baik, kita boleh mencari maklumat dengan cepat dan pantas. Fasil digital juga dapat meningkatkan kecegapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Penggunaan teknologi terkini seperti Google Classroom, YouTube dan Quisis boleh digunakan untuk belajar. Pembelajaran secara online ini dapat dicerakan dengan lebih mudah kerana belajar didedahkan dengan gambaran dan persembahan yang menarik serta mudah difahami macam app saya ni. Oh, faham, faham. Eh, mesin dah bunyi. Jom balik kelas. Jom. Cepatlah. Lagi-lagi. Anwar Dekko Lagi-lagi... Mereka selamat menikmati